Pemilik kendaraan lebih waspada Pemiliknya Tara Budiman, Can yang saat itu datang berempat bersama supir dan asisten Tara pun memarkirkan mobil dan meninggalkannya sejenak untuk makan. Di tengah rintik hujan malam itu, tiba-tiba suara alarm mobil mengejutkan mereka. Dan yang lebih mengejutkan, Can mendapati mobilnya dalam kondisi penuh serpihan kaca. Apa namanya, kemarin saya mendapatkan sebuah musibah, itu pas banget sama tanggal 8 Februari di mana yang sebenarnya Olga ulang tahun. Jadi kan siang sebelum saya berangkat ke Happy Show kan, saya sempat ke makam Olga sama teman-teman lain. Cuman Tara enggak tuh. Nah selesai dari Happy Show, terus tiba-tiba Tara ngajakin, Can ke ini yuk, ke makamnya Olga yuk. Kan gue belum ke sana Can, temenin dong. Kan kebetulan kan makamnya Olga sama rumah saya kan enggak terlalu jauh. Yaudah akhirnya saya anterin tuh. Waktu itu sekitar jam 10-an, akhirnya sampai makamnya Olga, 10 malam tuh, abis itu juga suasananya lagi dalam badan grimis juga, grimisnya agar seder sedikit gitu. Akhirnya udah, kan saya berempat tuh. Jadi supir saya, saya, belakang tuh Tara nebeng mobil saya, Tara sama asistennya gitu. Akhirnya sampai ke makamnya Olga, dan kebetulan supir saya tuh masih di itu, masih di kemudinya. Yang turun cuma saya, Tara sama asistennya Tara doang gitu kan. Nah kalau feeling saya adalah itu diikutin kayaknya, udah dibuntutin sama orang. Akhirnya selesai dari situ, dari makam, saya bilang sama Tara, Tar gue lapar nih Tar, cari makan dulu yuk. Di sini nih ada ini nih, ada nasi bebek enak nih, deket pondokopis itu, deket makam pondokopis. Oh yaudah, ayo sekalian nih gue juga lapar. Akhirnya dari makamnya Olga, set, mampir lah makan bebek di pinggir jalan pondokopis itu kan. Baru saya 5 menit turun nih, saya turun, saya turun, supir saya turun. Baru 5 menit, dan jaraknya itu dari saya makan ke mobil itu cuma 5 meter. Tiba-tiba, alarm saya bunyi, saya pikir, ini alarm mobil gue tuh gak sensitif sama bunyi, tapi kenapa bunyi ya? Langsung, eh bang bang bang, coba cek cek cek, jangan-jangan kaca tuh bang gitu. Terus pas supir saya ke mobil, tiba-tiba, bos 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 bos, kaca bos, kaca. Wah, gue udah ada feeling kan. Pas saya ke sana, oh ya bener, jadi dibobol. Jadi cepet banget kejadiannya, dan alhamdulillah kalau barang saya gak ada yang hilang. Yang hilang tuh adalah atasnya, asistennya Tara, dalamnya tuh ada dompet sama handphone. Dan pas alarm saya bunyi, tiba-tiba, apa namanya, ada suara motor, ngegas kencang banget. Tuh, gue mau saya keluar, motornya kemana ya, motornya kemana ya. Meski sudah lebih dari sepekan pasca kejadian, Chan agaknya belum bisa memperbaiki kerusakan mobilnya. Sembari menanti solusi, mau tak mau ia hanya menutup jendela mobil dengan potongan kardus dan lakban. Memang terlihat ironis, namun apadaya, ia sudah melakukan segala upaya untuk mengembalikan bentuk mobilnya seperti semula. Namun kenyataannya harus memakan proses yang cukup lama. Tanpa sungkan, Chan pun menunjukkan kondisi mobil merahnya kepada pemirsa insert pagi. Kita lihatnya, ini udah dilakbanin dong. Oke, mau bawa gini nih. Ini dulu mereng ini. Ya. Ya, sorry, sorry. Sudah, 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 sudah. Ini, apa yang udah dilakbanin. Terus, yang sebelumnya. Ini baru banget kejadian nih. Oh, kacanya tuh. Kacanya tuh. Trot, kacain. Tuh. Jadi, kacanya ada di sini nih. Tuh kacanya. Trot. Adalah, namanya musibah. Gitu, agaknya ditambel. Lakban. Iya, lakban. Jadi, kalau lagi hujan, tuh. Hermes banget. Ya, duduk di belakang, ya. Kayaknya lagi di kontrakan jadinya, bocor mulu. Meski musibah itu sudah berlalu, Chan agaknya tak ingin menyebut berapa total kerugiannya. Pasalnya ketika mobil itu berhasil dibobol maling dalam waktu yang singkat, pelaku kejadian tersebut hanya sempat memindah tangankan tas milik asisten pribadi Tara Budiman. Bisa dibilang kerugian yang ditelan Chan hanya berupa retaknya kaca. Kalau misalkan asistennya Tara, saya nggak nanya ya. Yang jelas sih, dia bilang di dalam dompetnya itu banyak kayak surat-surat, kayak KTP, apa segala macam itu kan yang dia ngurusinnya pasti akan repot kan. Cuman kalau dari sayanya sendiri, walaupun mobil saya masih asuransi, cuman ini mesen kaca mobilnya tuh lama banget. Karena kan perusahaan mobil saya ini kan katanya kemarin tuh udah hengkang dari Indonesia, dan kemarin aduh puyek juga gue nih. Terus katanya berapa lama nih saya nanya sama asuransi, sekitar tiga bulan mas. Maksud lo tiga bulan kaca mobil gue cuma pakai lakban sama kardus doang gitu. Cuman yaudah nanti, pokoknya nanti gimana caranya biar secepatnya kaca itu bisa pulih sih. Dari kejadian yang tak diharapkan ini, Chan agaknya masih mensyukuri dirinya selamat dari incaran kejahatan. Walau harus membayar kerugian akibat perbuatan orang tak bertanggung jawab tersebut, Chan rupanya tak ingin berbuntut panjang dengan menggiring kasus ini ke polisi. Pemeran film warisan Olga itu bertutur, bahwa ini adalah pengalaman pertamanya dan ia dapat memetik hikmah atas musibah tersebut. Pertama kali, ini pertama kali. Jadi emang di mobil saya yang sebelumnya kan kacanya itu hitam. Jadi saya dari awal emang saya pikir apa namanya, emang kaca hitam di Jakarta itu perlu. Kalau saya bilang kaca gelap itu karena kenapa? Ya mungkin kalau misalkan ada orang-orang yang iseng kayak ngeliat gitu kan tiba-tiba kacanya bening gampang dilihat, ya kejadiannya seperti mobil saya yang sekarang ini gitu loh. Kan yang sebelumnya saya punya mobil tuh kacanya 80, kalau yang ini cuma 40. Jadi kalau malam-malam cuma ngeliat doang gitu, wih ada tas, ada ini, ada ini. Jadi tau, tinggal lihat sekeliling, kecahin kaca. Jepret, ambil deh. Aduh, udah deh. Yang mesti bang, gak ada yang tau. Kalau saya sih kemarin lebih ke ini aja ya, alhamdulillah kan barang-barang saya gak ada yang hilang, saya masih selamat, saya masih dikasih bisa hidup sampai sekarang. Saya pikirnya yaudah lah, kita berurusannya sama asuransi aja lah. Cuma kalau kemarin saya ke kepolisian, paling saya bikin surat laporan dari kepolisian biar mempermudah dari asuransinya itu gitu. Sembari menunggu kedatangan pemesanan kaca mobilnya, mau tak mau Chan harus bersabar mengendarai mobil dengan kondisi kardus sebagai pengganti kaca. Hal itu tentu membuat mobilnya terlihat mencolok, bahkan bisa mengundang perhatian pelaku kejahatan untuk kembali memobolnya. Untuk itu pria bernama asli Chan Raadiprakoso itu sudah antisipasi agar kejadian itu tak lagi terulang. Ia pun tetap percaya diri walau mobilnya dicap sebagai mobil yang cukup nyentrik, justru sebaliknya. Chan sempat memberikan tips kepada pemirsa insert agar lebih waspada dan tidak mengalami kejadian serupa. Ya, sangat nyentrik ya. Terus apa ya, sekarang sih saya pikir, kan karena ini masih nunggu inden selama 3 bulan kaca mobilnya, kan saya yang sekarang cuma pakai kardus, dilakbanin doang nih. Nah, kalau misalkan itu dibobol sama maling kan, cuma pakai silet doang nih, set, set, ngambil barang. Jadi, udah, alarm nggak bunyi, hilang lagi deh barangnya. Makanya saya sekarang sih lebih ke apa ya. Kalau misalkan saya makan di pinggir jalan, pokoknya supir saya nggak boleh turun. Lo tungguin gue selesai makan dulu, kalau udah selesai dari itu gue bungkusin, terserah makan di mana gitu. Soalnya kalau ninggalin mobil dalam keadaan sendiri, apalagi di pinggir jalan itu sangat beresiko banget kalau saya bilang. Ya, tips dari saya sih, yang jelas sih, jangan pernah parkir sembarangan di pinggir jalan. Mungkin kalau misalkan tempat-tempat yang kita kira itu aman, itu nyaman, tapi ternyata disitu banyak juga kejahatan yang bisa terjadi sama kita. Yang jelas intinya sih jangan pernah meninggalkan mobil di tempat yang berbahaya. Dan pokoknya kita harus, apa ya, jangan pernah mencolok orang-orang yang bisa melihat ke dalam. Karena mungkin kalau misalkan ada tas di dalam mobil, terus kayak ada apa segala macam, dengan gampangnya orang melihat, dan orang punya niat jahat kan bisa cepat diambil. Cuman saya bilang mending dibawa aja deh, atau enggak ditaruh di bawah jog, atau sebagainya lah yang caranya yang aman aja gitu.